Intro Yes guys, balik lagi di channel gue Chris Lugita, channel GSL guys Ini yang ditunggu-tunggu sama gue dari tahun kuda guys Ini akhirnya EXO bikin recording behind the scene Ini baru Suho tapi guys yang judulnya hurdle guys ya Oke guys, ini sebelum kita mulai kita intro guys Ceplok Serius guys, ini gue berharap banget sebenernya EXO udah bikin dari tahun kuda guys Dari jaman lagunya yang gue suka tuh pertama Grohl, cara nge-take-nya itu Semuanya gue sebenernya pengen tau proses yang kayak begini guys Ini langsung kita riak aja guys, Suho hurdle Ini one of the best favorite food gue di album Grey Suit guys Ceplok Asik bapak leader di studio Eh studio sama yang kayak NCT pake Mikrofonnya sih sama Telefon kan ya Oke main notasi nih Nadanya ya, biar pitch-nya bagus ya Pake piano guys Simply piano bukan tuh Oke masih ngeraba-ngeraba dulu guys Part-partnya Masih pemanasan lah ini Masih pemanasan lah ini Oh ya Asik gue excited sih Lihat Suho di studio gitu Oke pemanasan Ah pita suara kok udah panas Tapi penting guys Maksudnya di dunia recording guys Pemanasan tuh penting Satu buat penyanyi bare mood juga Nah kalo dari pihak sound engine Atau masih operate Dia harus nge-check gain guys Jadi better tuh penyanyi Nyanyi dulu ya satu lagu Kita lihat tuh Gain stagingnya udah bagus apa belum Gitu guys Takutnya nge-pick Nanti tiba-tiba di part tertentu Ada yang dibetriok Taunya udah peak Akhirnya kerja ulang dari awal lagi Gitu guys Yang mulai dari first 1 Ah asiknya loh ya Cake by the ocean Bisa tolong bernapas lebih panjang Oh emang mau diambil ya Lah lawak loh Bapak leader Oh depan semua Asik Eh tapi bener guys Itu kenyataan emang sering kayak begitu guys Boat mood guys Wow Wow nice Ini rekaman loh guys Wah gila Basically emang dia Hit note emang tepat ya Tepat loh guys Oh nice loh Oh iya langsung dapet itu mah Tapi nada disini Oh ya Itu part itu nih Gokil sih Dia falset semua sih Emang dibagian hurdle ini ya sih Awalnya Asik musiknya Ini musik gue enjoy banget guys Aku yang mengeluarkan di depan Kau ingin Itu loh canggung Bukan gancur Dengan suasana Dengan suasana Dengan suasana backing Beko rusnya Asik Ini kalo gue denger dari bocoran dari kamera guys Room nya bener-bener ketreatmen banget guys Jadi bener-bener room tone nya tuh Gak terlalu jelas banget guys Ini masuk ke microfilm Apalagi lebih direct gitu guys Gila studio asik banget sih Perasaan gue mau vokal director siapa tuh guys Asik Ini lebih bagus Iya sih asik Oh nice Itu guys ya Itu sederhana guys Itu gue suka macar Ngetake suho disini guys Dan sama persis Nih Itu gue suka banget Tarikan disitu ya Kokil suho Gila bapak legitar deh Ke i Itu seksi tuh Awal Oh nice Bass line nya juga ya guys Seksi banget itu Asli Suho tuh keren loh guys Ini merupakan jadi maco Iya tapi serius Serius guys Nih nih Seksi nya dapet guys Aduh Tapi serius deh suho tuh karakter Gatau gak ya untuk nyanyi lagu-lagu band gitu guys Kalo gue sih menur gue cocok banget guys Tuh Groove nya dapet guys Gila nih ngetake nya seru sih Wow Wow Dengan jahat Coba kita liat deh karakter jahatnya gimana Oh iya yang ngebentak gitu Oh Pitch nya bagus banget Ih gila suho tuh pitch nya bagus guys ya Kalian gak denger sama sekali tuh Memang ada semi tones Cuman Hampir cenderung perfect guys Nice Oh berlebihan vibe nya oke Oh oke Uh Uh seksi itu Nice suho Kayak kerja sama suho cepet nih guys ya Kayak sejam dua jam kelar nih guys Ih pitch nya bagus loh Beneran loh guys Tepat semua loh guys Kayaknya gak bakalan pake auto tune guys ya Kalo gue akan Kalo gue Gue akan terituan vokalnya yaudah Lebih ke volume mungkin iya Cuman tapi kalo misalkan untuk pitch Kayaknya gue gak terlalu banyak edit guys Satu dua biji kali Ige black ya Wow Wah enak ya Gokil cepet sih kerjanya Oh my god Ini beneran pitch bagus banget loh Ini gak nyangka sih gue Suho gila sih Wow Transisi ya Dari suara real Ke falset Wow Gila ya Aduh comeback ya EXO Secepatnya Secepatnya Wow Ia asik loh Iya bagus lah Apa yang gue komplainin lagi Kayak gitu ketik Wow Suho tuh tipe-tipe gini guys Ini ada beberapa part misalkan Dia bener-bener ngitung Kan setiap diramo pasti ada tak-tak-tak metronom guys ya Jadi kalo misalkan si Suho suruh ngedouble stacking vokalnya Itu pasti akan perfectly mirip Hampir identical guys ya Enak nih kerja sama orang kayak gini guys Tuh rapi banget guys Tau groove Mati di tempat yang tepat semua gitu guys Wow Sedap sih Tongkrongan begini emang pas sih Kayaknya Elvis lagi guys Sedap sih Artikulasi juga keren guys ya Jelas ya Gila ya Suho sih Gue gak nyangka ya Serius guys Orang ini sehebat ini gitu loh Menggoda Oh ini gayanya kan nih Ending fairy guys Oh emud deh Kalian perhatikan dinamikanya Suho nya nih guys Bener-bener intonasi nya udah diturunin Tonnya lebih Lebih disolven lagi Gila sih Penciwanya gue suka sih Gue suka banget Dan maksudnya ini sebagai vocal director Udah Lo ngegoda Lo jahat Ini cepet guys Maksudnya ekspresi langsung kebentuk guys Itu keren sih Kayak black Anjir Mungkin langsung dapet Tuh Ngerti gak sih Maksud gue guys Vocal director tuh Udah lo suara serak Suara ayam Ini ibarat ini langsung jadi guys Suho tuh cepet banget Disesuaiin dengan Maunya si vocal director guys Ataupun producer Geple Coba kenapa lu Suho Suho Iya loh Untung lagi dengerin guys Kalau gak bunyi itu duk Iya gak sih Ada ini sih Shock mount Simpen aja udah kayak gini Sumbernya udah bagus semua Enak Compare aja udah Dengan kupas Hah Lah lu terperangkap nih Bahasa Indonesia nya Gue Kocak Sedikit kocak guys Gokil Terus suaranya gimana guys Khasnya tuh enak banget Dengan musik yang kayak gini Ini musisinya kan yang dipilih Di Instagram guys Maksudnya bisa disesuaikan Dengan karakter kayak gini Ini kayaknya Sebagai producer juga nih Bapak Suho diam-diam nih Mungkin Aduh part sini tuh seksi banget deh Itu part seksi menurut gue Seksi banget guys Dan Suho nyanyinya bener-bener seksi sih Wah gila Suho Pecah lo Ini kan titik terpilih Tuh guys Dia juga berteriaknya guys Nggak terkesan maksa guys Bener-bener kayak range dia guys Itu gue suka banget Oh my god Great take Great take Para Suho ini Hah Ini siapa sih Ini siapa sih Gue nggak dengar gitu Coba ulang guys Sorry guys Oh nggak sih Surah rendah Oh oke oke Adlib sih Stacking lah ya Dapet loh pak Dapet loh Maksudnya Ini bener-bener Nggak ada melode Nggak ada Maksudnya di pitch Tuning guys ya Emang udah Dia hit Nada itu guys Nih guys Nih gue pikir nih Apa Nggak bakalan kena guys Pas rekaman butuh effort yang lebih Maksudnya harus ngetik beberapa kali guys Tapi disini di Nih lihat nih guys Langsung kena guys Suho gila loh Dan clear Nih Wow Lo gila Suho Tuh akurat kan Kan gue udah bilang Ini gila loh guys Ini oke banget loh Wah sakit Nah distorsi Ini kayak gue bilang guys Takutnya pick Makanya pentingnya sebuah penyanyi tuh Pemanasan dulu guys Untuk gain staging si Operator guys ya Setting Apa Pre-amp nya Bener Kok kira itu distorsi Bener kan Wow Gila sih Wah gokil Gokil Suho gila Iya Nggak kebaca distorsi Iya berhasil lah Itu gila loh Iya kan producer Produser Eh apa Vocal director kayaknya bilang Ini kayaknya langsung cepet jadi guys Satu dua jam kayaknya lagu ini guys Produce nya Rekamannya maksudnya Wah Mau miliki gini apa Langsung ke Ketukan Dengan kuat Oke Oh 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 Itu pici dikit tuh Tapi dia gila ngehit itu Dapet semua guys Emosi langsung Dapet semua guys Ini suho gila Wow Wow Oke 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 Apa dia bilang vibe Ya kan vibe nya juga dapet guys Bener sih guys Sangat bagus Wow Sakit suho ya Wow Dan ini bukan tipe setiap ref Di copy paste guys ya Ini bener-bener Dinyanyiin setiap partnya Itu bener-bener Dinyanyiin ulang guys Jadi kan ini ada ref yang sama Itu sebenernya Kalau sebagai produser Untuk hemat waktu Ini copy paste aja guys ya Ternyata enggak guys Dia mau moodnya beda Jadi setiap ref Itu detik yang berulang kali guys Bukan yang sama Bukan copy paste guys Oh kira-kira nyari mood yang beda Oh manis banget Tipis dan kuat Wow Ini lagu hurdle tuh memang Vibe nya seru guys ya Tapi cara nge-take nya guys ya Ini susah banget guys Ada falset Ada yang tadi low voice Sama juga yang sedikit-sedikit Teriak yang kayak head voice gitu guys Suho nguasain semuanya guys Dan nailed it banget Gila Secara penuh Coba Add lift segi gue juga Keren sih Keren sih Wuuu Keblek ya maksud itu mentah loh guys Belum kena processor efek apapun guys Masih mentah Bener-bener mentah guys Kira ini sumber yang dicari guys Wow Nice Oh suka kan nadanya semuanya Oke Oke dia ngisi semuanya guys ya Layar-layarnya Yeswi 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 Kocok-kocok-kocok Udah mau kelar aja nih guys Ya ini memang potongan-potongan ya Feeling gue sih sejam dua jam guys Ih udah jadi eh Wow Nice Ini terbaik Gak maksudnya enak nih guys Gak ada debat Gak jelas lagi nih guys Maksudnya antara pihak artis sama produser Udah ketemu terus Jadi sesuai semua guys Apa yang mereka achieve gitu guys Targetin maksudnya Oh ini bagian-bagian terakhir ya Ad lips terakhir ya Pitch-nya kita denger guys Eh pitch-nya dikit Suho Oh part ini bisa diambil tuh Iya lah Belum-belum Oh nice tuh manis tuh Ambil Ambil terus di layer tuh keren tuh guys Dan emang aslinya jadi Kayak kalau gak salah di layer nih Double Itu asyik banget sih Ajir mentah guys Gokil Udah enak begini Suho Ternyata lo suaranya Aslinya emang the best Masalahnya selama ini kan gue jadinya udah berbentuk album Atau gak versi live guys ya Tapi pas dia mentah bener-bener nyanyi guys Ini yang kalian dapat Begini guys Sesuai persis Persis guys Ini belum kena efek melodin loh guys Atau gak di tuning Damn lavalnya juga bagus banget ya Tuh guys Wow Udah enak ya Asik Cara ngetik tuh enak semua loh guys Bagian tuh hampir tidak denger Yang mana Sebenernya kayaknya harus Bisa didengar Apa sih Angkat volume lah Baik sekitar gini Suho Cocok jadi leader loh The best Tangkirnya menuju Seorang jadi dengan melompati waktu Dan lagi-lagi aku menjawabkan lagu pasangan Lagu utama memiliki vibe yang berbeda Lagu yang agak ceria Sambil lari Buat olahraga ya Iya vibe yang ceria memang Oh ya dia emang suka ya Ini yang dikiptiin siapa guys Suho sendiri Eh dapet Sombong loh Suho Gila guys Maksudnya bener guys Ini Suho tuh bener-bener Kasih vibe beda banget guys Di genre K-pop pada umumnya Disini dia keluar Dar Itu menurut gue serius Itu keren Dengan karakter vokal yang seperti itu Cara ngetiknya nih guys Mentahnya udah dapet dengan sempurna Menurut gue guys Untuk kelas produksi rekaman Itu udah standar banget guys Itu menurut udah oke banget bahkan Ini gila Suho sih Gue berharap banget Dia genre-nya Gue gak tau nih Kasih surprise us lah ya guys Sebagai XOL nih Nanti genre-nya seperti apa lagi Ini next album guys Oke sekian dulu ada gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video Jangan lupa untuk mencetakan lompat subrek Chris sign out Bye bye Jangan lupa untuk mencetakan lompat subrek